Supaya saya tidak panjang lebar pidatonya, karena saya faham para prajurit itu enggak suka dengar ceramah lama-lama. Betul. Kalau kita jadi siswa, kalau dosen sudah terlalu lama bicara, ada yang teriak dari belakang, pas. Iya kan? Liting saya yang paling cepat teriak itu selalu Pak Glenny Kairupan itu. Pas. Tapi sampai sekarang saya belum dengar teriakan pas. Betul? Boleh lanjut? Pak Miranto, boleh lanjut Pak? Ini Panitiana Kau. Boleh lanjut. Boleh lanjut. karena sudah diizinkan Pak Wiranto saya minum dulu kalau nanti saya pensiun benar saya akan buka warung kopi dengan catatan PPIR tidak boleh datang kalau tentara itu biasanya gak bayar benar naik kereta api gak mau bayar aduh kacau itu sekarang itu zaman dulu itu zaman dulu sekarang lain TNI kereta api pasti bayar insyaallah saudara-saudara sekalian dari tadi saya sampingkan di mana-mana dari kajian-kajian strategis dari pelajaran-pelajaran sejarah ternyata ternyata syarat untuk negara take off menjadi makmur take off menjadi negara maju syarat antara lain adalah elit pemimpin-pemimpinnya harus bisa kerjasama harus bisa rukun karena itu saudara-saudara waktu kemarin 2019 saya ikut pemilihan presiden begitu yang menang adalah Pak Joko Widodo beliau langsung mengajak rekonsiliasi mengajak bersama-sama bekerja untuk Republik Indonesia dan insting saya mengatakan ya benar untuk Republik Indonesia saya siap bergabung dan bekerja bersama-sama mengapa karena memang saya sudah melihat gejala-gejala yang tidak baik ada kekuatan-kekuatan yang selalu senang kalau Indonesia gaduh dan mereka sudah membaca sudah membaca sering elit kita ini sering tidak bisa kompak tidak bisa kerjasama iya kan karena itu begitu ada ajakan langsung saya ambil keputusan ya saya terima rekonsiliasi dan saya bergabung dan setelah saya bergabung waktu saya keliling ke negara-negara lain yang pertama mereka tanya kok bisa kalian bergabung kok bisa kau bersama Pak Jokowi saya katakan ya memang budaya Indonesia lain dari budaya kalian selamat menikmati